Hai selamat pagi, kembali lagi di podcast bintang-bintang di Medwis Nah kali ini saya ditemani oleh rekan saya yaitu Mbak Alvina dan tidak lupa juga dengan Pak Adli, seorang owner dari Medwis sendiri Nah kali ini, di episode kali ini, kita akan membahas mengenai akomodasi yang ada di kapal tentang makanan dan yang lainnya Dari Mbak Seara, eh sorry Mbak Alvin, saya tuh selalu aneh, suiter aja itu namanya Tanya saya nih Pak, di kapal itu ada berapa kamar? Jumlah kamarnya, jumlah kamar di kapal itu tergantung dengan jenis kapal itu sendiri Jadi kapal pesiar itu ada jenis, jaman dulu itu S-Class itu sekitar 250, kemudian ada S-Class, Vista, Vista itu sekitar 2.000 tamu dan yang terbesar sekarang itu tamunya 6.000 6.000 orang, berarti 6.000 kamar dan kronya kurang lebih 2.000 6.000 kamar itu per kamar dibuat berapa orang Pak? bisa 2, 2.000.000 Biasanya kapal juga Kalau keluarga nanti ada kamar yang memang sifatnya tambah-tambah ekstrap bed Misalkan ada anaknya Jadi kamarnya seperti ini, seperti di hotel-hotel sini Jadi standar bed yang ukuran king atau queen itu Terus kemudian ada yang double atau yang twin 2 seperti itu berarti hotel di kapal sama di darat disamain kayak bintang 1-5 gitu Pak kalau kategori bintang itu sebenarnya kan dari dari fasilitas bukan dari jenis kamar misalkan kamar atau gini hotel yang sudah memiliki kolam renang waktu itu sudah standar bintang tiga padahal sekarang vila saja bukan hotel bintang itu sudah memiliki kolam renang terus model untuk kamar karyawan itu kayak gimana kalau kamar karyawan itu modelnya kamar ya kamar untuk karyawan itu kita biasa sebut dengan cabin ini dua orang satu kamar dipakai untuk dua orang ukurannya segini persis ukurannya segini terus tempat tidurnya itu dibikin dua tingkat jadi ada yang lower bed sama upper bed gitu biasanya kalau kita junior baru datang di atas senior dia menguasai bawah terus di kamar itu nanti ada apa kayak meja ada TV bahwa TV bisa dikasih mini freezer atau polkas itu terus sebelahnya itu lagi ada toilet kamar mani nah kamar mandinya ini connect dengan kamar yang sebelah connecting jadi kalau mandi itu bisa gantian cuma double lock jadi bisa dikunci dari dalam dari luar jadi satu satu kamar mandi dipakai untuk dua kamar sini dan kamar sebelah terus lengkap dengan telepon ada terus kemudian apa untuk safety nya juga komplit ada water sprinkle ada namanya apa smoke detector nanti kita bisa kasih lihat video fasilitasi kamar itu seperti ini seperti ini kita akan review kamar ini updated by metwister bernama Mas Adam yang sedang di AIDA selain begitu kita masuk kamar kita akan melihat tempat tidur yang ada di cabin mungkin kita kebagian antara di atas atau di bawah ada dua pintu lemari itu masing-masing menjadi hak penghuni dan juga ada meja meja yang dipakai biasa untuk laptop dan sebagainya nah kita coba lihat yang di bagian kamar mandi dimana kamar mandi ini lengkap dengan shower toilet bowl was the phone yang tentu ini menjadi tanggung jawab penghuni untuk masalah kebersihannya nah mungkin akak melenceng dari tempat kamar ya Pak nih saya mau tanya tentang makanan kan pasti selalu makan nggak mungkin nggak makan kalau di kapal nah itu untuk semua karyawan untuk makanannya bisa makan kayak tamu undangan atau berbeda kalau untuk makan bagi kru itu disediakannya di area yang disediakan dengan masrum nah masrum itu ini 24 jam buka sebenarnya cuma antrian makanan dari breakfast lunch dinner itu terbagi menjadi jam yang memang dikhususkan pagi hari itu breakfast siang itu lunch kemudian untuk di posisi sore hari itu ya dinner ada lagi plus namanya supper atau lead snack itu di antara jam 10 sampai 11 malam nah yang free itu semua big gratis untuk kru ya cuma standar makanannya tidak tidak seperti makanan yang diberikan kepada tamu eh misalkan gini kru yang dari Indonesia masih bisa menemui nasi masih terus eh konsep makanannya tidak disajikan dari dari karet enggak itu model bufet model prasmanan ambil sendiri jadi nanti kontor nasi ada kemudian sayuran kemudian daging kemudian ada pasta ada ada kontor jus es batu istilahnya SS gitu terus kemudian ada coffee corner komplit dengan creamer susu semua komplit dan free kalian bayar itu cuma ketika beli kayak minuman kalengan minum kalengan minum kaleng kemudian air apa mineral botol yang botol tapi kalau mau minum air putih yang tinggal di dispensi itu ya gratis Hai jadi apa full full kalau makanan sudah enggak kurang-kurang bahkan selebihnya itu sisa dari makanan kemudian itu ada dibuang saja misalkan gilin lansetain sisi mesrum kainnya atas mesru peten dengim pekerjaannya mesrum itu mendapatkan sisa daging misalkan dua kontainer besar itu ya jamnya sudah habis itu kan tidak perlu disimpan terus untuk dealer itu udah kadang mereka buang aja karena dealer itu nanti posisinya sudah hati menu satu itu alasannya alasan kedua ada sistem yang disebut dengan ini eh sanitation prosedur jadi penanganan makanan ya sangat setrik sekali jadi ketika you nyimpan makanan di dalam ruangan dan tidak setandar sesuai dengan penanganan itu malah masalah bisa kena warning jadi jalan satu-satunya enak pendiduk buang karena tidak ada resiko untuk nyimpan nah ini saya dengar-dengar makanan dikawal itu mewah-mewah itu benar ya mewah dalam kategori komplek lah itu misalkan daging sapi ada dan tuh full kan enggak enggak pernah kurang ayam ibaratnya kalau saya favoritnya justru pagi hari pagi hari itu menunya kan menu apa ya Oriental Oriental breakfast American breakfast itu tergabung jadi satu kalau American breakfast itu kan corak makanannya itu ada telur aneka macam telur ada yang boleh direbus ada yang omelette ada yang ada scramble nah omelette ada serial ada nasi goreng karena menu Indonesia atau tidak nasi goreng kadang bubur terus kemudian ada bacon roti resep kompet itu sarapannya kalau pagi hari itu cukup Hai telur 27 terus sosial tuh sosial sama lain-sosial itu 10 popilo itu telur mata sapi jadi mulai-mulai ya membang jadi enggak tunggu ke atas sebenarnya sampai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati